Hai assalamualaikum dulur untuk dulur-dulurku semua jumpa lagi dengan Bambang channel pagi kali ini ada pasien ini TV Cina Hai playbacknya bocor mau saya ganti ini langkah-langkah yang baik dan yang benar itu bagaimana Mari kita mulai saja awal mula ini TV nya nih ini kok playbacknya ini playbacknya ini semestinya TV masih normal cuma playbacknya itu bocor ada kilatan seperti petir itu dulu sempat jebol juga kemarin enggak tahu dicek pertama langsung kena kilatan vertikal langsung dol langsung beledos terkena kilatan itu langsung diganti saja dari banyak sian teknisi jadi kadang ada yang menyarankan dilem atau gimana nah itu survei membutuhkan sesuai pengalaman saya tidak bertahan lama prosedur yang benar dan yang baik tuh ya memang harus diganti yang baru kalau dilem itu tidak bertahan lama mungkin habis dilem bagus tapi nanti sampai di rumah yang punya barang itu entah satu minggu belum ada mungkin dah bocor lagi yang bagus itu diganti yang baru untuk Cina ya serata-rata standar untuk playbacknya ya udah tahu sendirilah BSC 25 T1010 sudah umum ini ya banyak yang lain cuma rata-rata yang dipakai inilah masalahnya ini kan gantian modul TV nya diganti dah langsung kita action saja nah kita cabut ke sebelahnya kita miringkan konsentrasi waspada kerja di dunia elektro memang itu ketelitian jangan lupa ya prosedur awal untuk mengganti atau bahasa teknisnya FBT itu harus wajib dalam arti kata membuang muatan dulu yang ada di cop CRT nya masalahnya ada tegangan tinggi disitu kalau enggak dibuang dulu berbahaya nanti bisa kena kejut ya tahu sendiri kejutan listrik itu gimana proses prosedur nya biasa kita ground kan dulu untuk tegangan tingginya biar hilang nanti kalau melepaskan aman banyak rekan teknisi itu pakai prop multi ya sayanglah kecil nanti enggak kuat rusak yang bagus ya pakai obeng seperti ini kasih kabel langsung dikonek ke ground nah seperti ini nah ini kita congkel tarik selesai ini daman terus tabung pun lubangnya harus di seperti ini kadang muatannya pun masih dipastikan aman nah ini pun aman kalau sudah seperti ini aman dah enggak ada resiko apa-apa kita tinggal lepas nah untuk prosedur yang baik sekali lagi kita pakai solder yang lumayan tinggi buatnya ya masalahnya untuk untuk timahnya ini lumayan gede lumayan lebar jadi harus pakai panas yang kuat ya kalau pakai solder buat kecil susah harus terus pakai bagian besar biar mudah lepasnya terus jangan lupa atractor nya juga harus sempurna kalau atractor kecil susah nanti nah seperti ini nah ini langsung total lepas kalau atractor kecil sisa masih bersisa jadi berulang kali nanti nah langsung habis kalau atractor besar nah seperti ini kalau pakai atractor kecil sulit pasti ada sisa biasanya nah langsung bersih langsung bersih langsung bersih selesai untuk titik-titik kecil pakai atractor kecil no problem enggak masalah tapi kalau untuk yang agak lebar besar seperti ini harus atractornya gede hisapnya lebih kuat dia nah seperti itu selesai selesai kita tinggal cabut mudah kan coba ini kalau pakai solder buatnya kecil panasnya kurang atractornya kecil belum selesai ini tadi masih berkutat disini terus dua kali tiga kali hisap kadang pakai congkel ribet kalau soldernya panas atractornya besar mudah nah kita sekarang tinggal cabut ini bagian fokus sama screen nah ini sudah aman semua tegangan tingginya kan udah dihilangkan tadi jadi yang baku yang terpenting tadi yang paling kritis ya bahasanya untuk keselamatan kita sendiri yaitu tadi buang muatan tingginya tegangan tingginya harus dibuang dulu kita lepas dulu tadi kalau membuka bagian fokus hati-hati ya biar gak sompel ini ada noknya dua kita angkat nah seperti ini nah kita lepas yes nah jangan lupa untuk timanya diambil dulu buat penggantinya nanti jeep les kan ada lubangnya akhirnya untuk screen tadi ya nanti bisa lah udah ini positif untuk playback lama yang bocor sudah terangkat kita sisihkan dulu ya oke sekarang kita ambil sebagai gantinya jangan lupa dibersihkan mungkin ada sesuatunya nah untuk bawahnya ini oke kita pasang seperti ini nok sudah terkunci jadi nanti ada enggak renggang lagi masalahnya ada nok terkunci udah langsung kita eksekusi saja satu dua tiga empat 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 terus sempurna ya masalahnya untuk playback itu kerjanya harus sempurna Ibaratnya Jantung TV dia itu Terus kita pasang Kabel fokusnya Seperti ini Tidak beribet ya Oke Kita tutup Fokus terpaksa Tadi pembuang muatan Masih nempel ternyata Kita lepas dulu Biar tidak ganggu Oke Fokus sudah Sekarang untuk screen Jangan lupa Nanti lupa malah Tidak hidup TV nya Oke Nanti disempurnakan Kalau nempel di RGB nya Seperti ini Kita sempurnakan Untuk screen nya tadi Belum bagus Nah ini sudah bagus Solderan itu kalau kelihatan sudah mengkilat Berarti sempurna Bagus Sudah Nah untuk terakhir kalinya Ini prosedur Penggiatan playback Untuk terakhir kalinya Ya ini Kop nya Baru kita Sudah terpasang untuk kakinya Pin nya Sudah terpasang Fokus Terpasang screen Untuk terakhir kali Nah ini Kop nya Biasa untuk alat bantunya Pake Obengmen ya Biar lebih gampang Untuk apa sih Untuk ini Untuk menekan ini Widahnya ini Nah Ya ini sudah terpasang Sudah dikemas Jangan lupa ya Lur Untuk kabel Tegangan tinggi ini Disepasi Sama Ditabung Masalah disini itu Logam Jadi Bisa merespon Kebocoran Kalau terlalu dekat Kadang kasus-kasus Seperti itu Makanya harus Dikasih spasi Nanti kalau sudah pasang Disini Agak nempel Nanti Dikasih spasi Seperti ini Sudah Kita Pasang jacknya dulu Untuk audio Ini untuk sensor remote Kita On kan Masalahnya nanti Masih ada Setting itu Fokus sama screen Pasti Kalau pasang Klebek baru Screen sama fokus Kan Belum Belum sempurna Terima kasih Yang sebesar-besarnya Ada suatu Hal Mungkin sedikit Saya jelaskan Ada sedikit Coba Ini nanti Yang bawah itu Kan ada tulisannya ini Ada tulisannya Ini yang bawah Screen Yang atas Fokus Yang bawah Screen Yang atas Fokus Coba diamati Untuk layarnya Seperti apa Tadi Screen yang bawah Diputer Diangkat Jadi Yang bawah Tadi kan Screen ini Kita angkat Terus Ada tulisannya Kan tidak fokus Yang atas Diputer Yang praktis Ini buat Kan belum Nah Ini Diambil yang Fokus Sudah Gitu saja Yang maklum ini Untuk tabungnya Sudah Faktor pakai Sudah berusia Tua ini Jadi agak gelap Masalahnya Kalau dibuat terang Dia berkabut Nah Ini ciri tabung Yang sudah berumur Tapi lumayan lah Masih bisa ditonton Oke dulur Makasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Makasih Bersambil Bersambil